Intro Sampai saat ini pas sesi masih berupaya untuk terus meyakinkan para pemain keturunan grade A untuk mau membela tim nasi Indonesia. Tentu saja harapannya adalah mereka bisa membantu Indonesia bersaing apabila nanti lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia. Dan salah satu nama yang diincar tentu saja Kevin Dix. Pemain 27 tahun tersebut yang kini menjadi andalan di tim Raksasa Denmark FC Copenhagen. Yap, Kevin Dix sendiri sebagaimana kita tahu kembali gagal masuk ke squad tim nasi Belanda untuk Euro 2024. Dimana itu artinya peluang bagi Indonesia sangat-sangat terbuka. Apalagi jika melihat garis keturunan Kevin Dix yang ibunya masih merupakan WNI. Tentu itu bisa lebih cepat dan mudah dibandingkan mereka yang punya garis keturunan dari kakek ataupun nenek. Harusnya sih begitu. Nah, Kevin Dix sendiri sejatnya cukup berminat untuk membela Indonesia. Apalagi kini setelah peluangnya masuk ke tim nasi Belanda, 99% pupus. Maka harusnya Kevin Dix yang udah masuk usia matang boleh memikirkan Indonesia sebagai tim nasinya. Terlebih, pemain yang satu ini selalu tampak antusias ketika membicarakan soal asal-usulnya yang merupakan separuh Indonesia. Dan dilansi dari Okezon, kalau Kevin sendiri sampai saat ini masih memikirkan soal Indonesia dan masih menunggu pergerakan lanjutan dari PSSI. Tentu saja apabila Kevin nantinya sukses dinaturalisasi, bisa saja ia menjadi pembuka gerbong bagi para pemain grade A lainnya untuk membela tim nasi Indonesia. Kevin Dix, sampai saat ini masih menjadi salah satu pemain grade A yang diharapkan bisa memperkuat tim nasi Indonesia. Yap, secara kemampuan dan jam terbang, tentu saja pemain 27 tahun tersebut terbilang sangat oke. Bersama FC Copenhagen musim ini, Kevin sudah mencatatkan 50 penampilan di semua ajang dan menjadi pemain yang tak tergantikan di lini belakang. Selain itu, Kevin juga sukses membantu tim tersebut menembus 16 besar Liga Champions musim ini. Di mana dalam perjalanannya, sukses membuat tim seperti MU menjadi juru kunci grup. Dan secara keseluruhan, Kevin terbilang oke lah terutama dari sisi pengalaman karena ia sebelum di Denmark pun juga pernah membela tim-tim ternama di Eredivisi. Macam VioNerd dan VTC. Kemudian Kevin juga pernah main di Italia bersama Fiorentina. Yang mana artinya secara jam terbang, sekali lagi Kevin ini bahkan 19-12 mirip sama Jordi Amat yang pernah main di IPL dan La Liga. Sementara itu melihat peluangnya, peluangnya membela tim-tim Indonesia, Kevin sendiri juga tak menutup peluang untuk itu. Apalagi setelah namanya tak masuk skuad asuan Ronald Koeman untuk Euro 2024. Peluang Kevin untuk membela tim Garuda pun kian terbuka. Ya, bagi Kevin sendiri Indonesia bukan sekedar second choice. Karena baginya, Indonesia adalah bagian dari asal-usulnya. Yang mana itu pernah ia sampaikan ketika melakukan interview? Dalam channel Youtube Yusa Nugraha. Tampak jelas kalau Kevin sangat antusias menceritakan soal garis Indonesia yang ia miliki. Dia is Indonesia, dia belakang di Bakar Vesi. Mijn opa dan oma kommen alle heinker dari Indonesia. Dia datang kembang 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 kembang. Jadi, rumah dengan rumah, 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 dan rumah. Saya juga juga berjalan di Indonesia, di Indonesia, di Indonesia, di Indonesia. Saya juga juga berjalan di Indonesia. Saya juga juga berjalan di Indonesia karena saya juga berjalan di Indonesia. Lebih lanjut dilansir dari OkeZone. Kalau Kevin sendiri sampai saat ini masih memikirkan Indonesia dan Kevin tak menutup kemungkinan untuk segera membela tim Nasgaruda. Tinggal gimana nantinya PSSI melakukan pendekatan untuk itu. Toh, proses Kevin diakini akan memakan waktu lebih cepat. Hal itu karena tadi, ibunya masih merupakan orang Indonesia. Jadi soal berkas harusnya sih ya, harusnya gak seribet jika dari jalur kakek nenek. Terlebih apabila Kevin Dix akhirnya deal, maka itu bisa menjadi pembuka gerbong bagi pemain grade A lainnya. Macam Missile Girls oleh Romeni hingga Emil Auderu. Di sisi lain untuk memastikan sekaligus meyakinkan Kevin Dix atau pemain grade A lainnya, maka Indonesia sebisa mungkin harus bisa lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia. Barulah setelah itu, pemain-pemain tadi menjadi tambah yakin, jika mereka memilih Indonesia, maka karir mereka tetap akan aman karena progres yang ditunjukkan nyata adanya. Terutama bagi mereka yang masih berusia muda, macam oleh Romeni dan Missile Girls. Dan jika merujuk dari skuad timnas yang sekarang, seharusnya Indonesia bisa melaju ke round 3 dengan minimal meraih satu kemenangan lagi. Nah jika udah masuk ke round 3 dengan lawan yang pastinya lebih berat, suka tak suka Indonesia sangat butuh keberadaan para pemain grade A yang sudah teruji di level tertinggi. Yang mana mereka-mereka ini akan disatukan dengan pemain-pemain hebat yang berpengalaman lainnya yang udah lebih dulu join. Mulai dari Tom Hayek, Ragnar Orat Mangun, CSS, Sandy Walsh, Shane Patinama, sampai Jordi Amat. Belum lagi nanti jika urusan Martin Pais dan Kelvin Verdong udah selesai. Maka dengan begitu harapan melihat sang saka merah putih berkibar di panggung sebesar Piala Dunia. Kayaknya emang bukan lagi mimpi-mimpi gak jelas yang datang sekejap lalu pergi. Terima kasih telah menonton! Untuk dinaturalisasi? Sudah pasti kedalaman sekuat tim nasi Indonesia bahkan bisa sangat cukup untuk memberikan perlawanan bagi tim-tim kuat Asia langganan Piala Dunia. Pengen aja, di pos keeper kita punya 3 keeper bagus. Dalam diri Martin Pais, Emil, dan Hernando. Lalu di barisan back, ada Jay Ises, Rizky Rido, Elkan, Justin Hupner, Kevin Dix, Jordi Amat, dan Mesil Gers. Kemudian di back sayap kanan maupun kiri, ada Sandy Walsh, Asnawi, Jakob Sayuri, Shane Patinama, Arhan, dan juga Nathan. Dan di pos gelendang ini yang mantap. Ada Ivar, Marcelino, Tom Haye, sampai Jairo. Dan di depan ada Ragnar Orat Mangun, Rafael Stride, Ole Romeni, Witan Sulaiman, Egi Maulana, sampai James Revan. Intinya kedalaman skuat Indonesia beneran banyak, dan Koshin pun jadi punya banyak pilihan. Sebab masih ada nama-nama pemain dari Liga 1 seperti Dimas Derajat, Hoki Caraka, Ramadhan Sananta, Muhammad Ferrari, Wahyu Pras, Komang, Maklok, Rahmat Irianto, sampai Riki Kambuaya. Ya, terlepas dari apapun, kita berharap yang terbaik untuk Timnas Indonesia. Dan soal Kevin Dix, atau pemain grade A lainnya, semoga bisa segera menemukan titik terangnya. Karena bagaimanapun keberadaan mereka beneran akan mengangkat level Timnas Indonesia, sekaligus jadi pemicu pemain dalam negeri untuk lebih bekerja keras. Demi apa? Ya, tentu saja demi Timnas Indonesia tercinta ini. Halo, icin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola, dan Timnas dengan desain menawan. Kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.